Tahu ini sudah aku mencintaimu ALAI Gila kali ALAI Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wajah jadi di malam minggu ini Nadi akan kembali membawakan sebuah cerita seram Tapi bukan dari hantu, dari orang Inilah sesuatu yang memang lebih aku takut kan Tuh bihanes ya, kan kalo misalnya kita ketemu setan ya Amit-amit aja, kita tinggal tutup mata Baca doa pakabur atau ya pahit-pahitnya pingsan lah gitu kan ya Ini ketemu orang wak Orang yang tidak kita kenal Tiba-tiba ada di hadapan kita, memperhatikan kita Mengikuti kita Nah itu tuh, yang lebih seram nih ya Kalo menurut aku nih, lebih seram orang dibanding setan Kalo tau-tau dia aneh-aneh ya kan Orang keliatan wak Bisa berbuat apa saja nih Amit-amit aja, Allah jauhkanlah dari kayak gitu Nah jadi di video kali ini aku akan membagikan informasi Seputar stalker-stalker atau penguntit-penguntit terseram Para selebritis di dunia wak ya Seperti yang kalian tau, makin terkenalnya orang Maka keselamatan mereka juga akan lebih beresiko ya kan Bahkan makanya juga gak heran untuk menjamin keselamatan Para orang-orang terkenal ini seperti selebritis, public figure Rela mengeluarkan uang miliaran rupiah Untuk bisa menjamin keamanannya kan Contoh aja lah tuh Mark Zuckerberg Biar kalian tau, si pemilik Facebook itu Dia tuh rela mengeluarkan kurang lebih 368 miliar rupiah Di tahun 2019 kemarin untuk menjamin keselamatan jet pribadinya Dan untuk menjamin keamanannya juga pasti Nah perilaku stalker atau penguntin ini biasanya didasari atas rasa obsesi yang sangat besar Atau berlebihan kepada korbannya wak Sampai-sampai nih yang bisa menyebabkan gangguan mental terhadap si pelakunya ini atau si stalker ini Dan berkecenderungan ingin memiliki seutuhnya Sampai-sampai juga rela membunuh korban-korbannya wak Nah apa-apa aja yang bisa dilakukan oleh penguntin ini macam-macam juga Ya biasanya tuh kan neror spam chat lewat WA Atau sosmed si korbannya ini Buntutin diem-diem kemana si korban pergi Papa razin korban Bahkan sampai ada juga yang membobol Dan memasuki rumah korban diam-diam Sampai ke tahap ancaman pembunuhan wak Ah ini nih yang aku bilang Lebih serem lagi orang dibanding setan wak Tapi namanya kejahatan siapa aja juga bisa menjadi korban dari stalker atau penguntin ini Muda yang kaya, terkenal, biasa aja, cewek, cowok Semua mereka nih bisa jadi keobsesian Seseorang yang udah berada di level yang cukup mengganggu ini wak Contohnya nih Kalian pasti pernah liat di explore instagram kalian Yang kakak-kakak diikutin sama bapak-bapak Terus akhirnya dia nimbrung ke salah satu kelompok Yang lagi ngobrol-ngobrol juga Untuk bisa menyelamatkan diri dia Karena dia ngeh kalau dia diikutin Aku nengkok video itu merinding aku wak Lagi jalan sendirian tiba-tiba nih ya ada yang ikutin dari belakang Untung ada kelompok orang-orang itu tuh Kalau gak ih Itu tuh serem macam begitu Dan memang si cewek itu untungnya lah dia sadar wak Makanya dia nimbrung di kelompok tadi Dan alhasil bapak itu mungkin karena kelamaan kali Nunggu si kakak ini berada sama kelompok itu Akhirnya pergi juga Alhamdulillahnya Dan di video kali ini juga aku pengen banget Mengingatkan buat kalian Untuk supaya selalu hati-hati Dimanapun dan kapanpun kalian berada Nah sekarang baru kita masuk ke Beberapa stalker-stalker Atau penguntit-penguntit terseram Yang sudah berhasil kami rampung Check her out Eh rampung Dan Dan sekarang aku akan menyebutkan beberapa stalker-stalker Atau penguntit-penguntit terseram Yang sudah berhasil kami rampung Jadi gimana kisahnya Check her out Aku suka deh kalau aku skip dulu Gini wak ya Sebelum aku mulai ke kisahnya Aku mau kenalin kalian dulu Ke satu aplikasi yang sangat Aku rekomendasikan untuk kalian Yang suka ngedit-ngedit foto Kartuna Nah jadi wak di aplikasi kartuna ini Kita bisa ngedit Foto-foto kita bersama orang kita sayang Bersama teman Dengan tampilan seperti kartun gitu Dan masih ada lagi Tampilan-tampilan yang menarik lainnya wak Nih contohnya Ada banyak style atau filter-filter menarik Yang ada di kartuna ini Kalian boleh langsung download aplikasinya Linknya aku sertakan di description box di bawah Kalian boleh download dari App Store Atau dari Play Store juga Nah caranya gampang banget nih ya Kalian tinggal pilih aja foto yang mau kalian edit Semenarik mungkin Ini ada banyak banget kan wak stylenya Tuh ada sketch, kartun, watercolor, oil painting Tuh kan aku pilih yang kartun aja Coba Tuh kan lucu-lucu semua wak Nah bisa kalian jadiin buat wallpaper handphone kalian Wallpaper PC Atau laptop Atau juga bisa nih ha Kalian save fotonya Terus kalian pergi ke percetakan Kalian print wak Terus tempel deh Didi di kamar kalian Biar bisa menambahkan estetik Dari kamar atau ruangan kalian kan wak Tuh macem-macem banget stylenya Nih Dan selain itu juga kalian bisa atur nih intensity-nya Tuh mau direndahin lagi Atau pas-pas nih Atau udah cukup Atau max kan gitu Gampang kali wak Nah yaudah Kalo udah tinggal di checklist Save deh Jadi Ini ada beberapa contoh foto-foto aku yang udah aku edit Menggunakan aplikasi kartuna ini Kalo aku sih biasanya selalu pake Untuk jadi wallpaper handphone Sama kalo foto barang sahabat aku Aku tempel deh itu di PC Untuk menambah apa estetika gitu ya So tunggu apa lagi Buat kalian yang pengen sama kayak aku Bisa langsung download aplikasinya Linknya aku sertakan di description box di bawah Kalian bisa download dari playstore Atau app store ewa ya Selamat mencoba Nah sekarang baru kita akan masuk ke kisahnya Check it out Pengalaman pertama dari Terror Stalker Terseram ini Kita mulai dari Taylor Swift Bintang pop yang terkenal di dunia ini Pasti memiliki banyak fans Yang sangat banyak di seluruh dunia ya kan Semua pertunjukannya pasti rame Konser-konsernya rame Video di Youtubenya juga rame ditonton Tapi biar kalian tau Taylor Swift ini Adalah salah satu artis yang memiliki trauma akibat penguntit wak Taylor ini sering diganggu oleh penguntit atau stalker Yang nekat tidur dan mandi di rumahnya Mengirimkan email ancaman Rutin mendatangi tempat tinggalnya Mengajak menikah hingga menyusup ke konser wak Dan hal inilah yang membuat Taylor ini memiliki trauma akibat penguntit Bahkan udah di tahap yang bisa mengganggu kesehatan mentalnya wak Taylor mengaku dia memiliki banyak sekali penguntit Yang pertama bernama Roger Alvarado Dimana pada saat itu rumah townhouse nya si Taylor Swift ini Yang berada di New York pernah didatangi oleh si Roger Si penguntit yang seenaknya mandi dan tidur di salah satu rumahnya si Taylor wak Pria berusia 24 tahun ini Bisa masuk ke dalam rumah Taylor dengan cara Memanjati rumah si Taylor dengan menggunakan tangga yang sudah dia curi Dan memecahkan salah satu kaca rumahnya si Taylor itu sekitar jam 2.30 pagi Mungkin rumah itu udah saking gede kali tuh Tuhan gak gak kalau ada orang yang pecahin kaca Dan ditambah lagi si Roger ini sudah pernah mencoba Melakukan pembobolan rumah Taylor ini sebanyak 3 kali Dan ulahnya yang ketiga itu dilakukan si Taylor pada saat dia ini masih dalam masa percobaan dari tim kepolisian Dimana yang seharusnya si Roger ini ada di Florida wak Gak kapok dia Dia tetap terbang ke New York Terus naik taksi menuju ke townhouse nya si Swift Yang pasti itu sudah melanggar peraturan hakim Karena kan memang pada masa percobaan itu si orang ini gak boleh keluar dari kotanya Dan yang pasti yang gak boleh lagi lah mengulang kesalahannya Ini dilakukan ya lagi wak Dan pada saat kali ketiga dia datang kesana untungnya rumah si Taylor ini lagi dalam keadaan kosong Dan akhirnya si Roger ini langsung ditangkap oleh tim kepolisian berdasarkan hasil rekaman CCTV yang ada di rumahnya si Taylor Nih ya sebelumnya si Roger ini juga pernah masuk ke rumahnya si Taylor Dengan merusak engsel pintu utama rumahnya si Taylor menggunakan sekop wak Nah tindakan dan ulah nekatnya si Roger inilah yang membuat si Roger Alvarado ini ditangkap dan didenda Karena apa? Ia dianggap bersalah karena sudah melakukan percobaan perampokan Penguntitan dan masuk ke dalam rumah orang tanpa izin Terus yang kedua ada lagi bernama Frank Andrew Hoover Taylor ini juga mendapatkan ancaman dari si Frank ini wak Dimana nih ya si Frank ini kerap mengirimkan email kepada ayahnya Taylor Swift Yang menyatakan bahwa si Taylor ini akan mengalami gangguan jiwa Dikarenakan patah hati karena tidak menikah dengan dirinya Walaupun gak digubris nih ya terus-terusan wak si Frank ini mengirimkan email tersebut ke bapaknya si Taylor Dan sampai akhirnya di awal tahun 2018 Setelah berulang kali mengirimkan email kepada keluarganya si Taylor Jadi gak cuma ayahnya lagi, Taylornya juga Seluruh keluarganya lagi tuh Udah mulai meningkat nih ancamannya Dimana dia mengatakan akan menghabisi seluruh nyawa keluarganya si Taylor Karena mungkin karena gak digubris sama mereka Dan bahkan ya dalam email lain si Frank ini pernah menyebutkan Kalau keluarga Taylor ini adalah keluarga sehetan Dan mendoakan mereka agar mendapatkan penyakit kronis wak Karena mungkin dia merasa tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan Terornya si Frank ini pun akhirnya gak cuma ada di dunia maya aja wak Dimana di suatu hari pernah si Frank ini mencoba menerobos Masuk ke dalam salah satu konsernya si Taylor Dan seluruh perbuatan dari si Frank ini membuat Frank akhirnya ditahan pastinya Dan mengalami masa percobaan selama 10 tahun Dimana pergerakan ini dipantau dari GPS Guna bisa memastikan agar jaraknya si Frank ini gak sampai 2,5 km dari rumahnya si Taylor wak Nah pengalaman kedua berasal dari aktor Hollywood yaitu Nicholas Cage Yang juga mendapatkan teror dari si stalker atau penguntit ini wak Jadi sebenarnya gak cuma selebritis cewek aja Pasti kan kalian juga tau tuh banyak kayak Selena Gomez, Sandra Bullock Pasti udah tau kan informasinya Mungkin dikarenakan ya cewek itu cantik Dan untuk stalker-stalker gila ini bisa menjadikan mereka sebagai obsesi dari hasrat gilanya Dan mungkin juga mereka menanggapan kalau yaudah cewek itu lemah gitu kan Ini enggak wak Gak cuma selebritis cewek aja yang mendapatkan ancaman dari penguntit Cowok juga ya ini si Nicholas Cage Dimana nih abang Nicholas ini pernah mendapatkan pengalaman Yang menurut aku sangat-sangat creepy Dimana dalam sebuah wawancara Nicholas Cage ini menceritakan Bahwa pada saat dia ini lagi syuting film Bringing Out the Dead Dia ini menjadi gelisah karena diikuti oleh seseorang Yang berpenampilan seperti pantomimis dari Perancis wak Tau kan kalian pantomimis tau ah Dan dia ini mengikuti kemanapun si Nicholas Cage ini pergi wak Selama syuting film tadi Dan ini juga sebenarnya bukan satu-satunya ulah penguntit yang dialami oleh si Nicholas Cage Dimana beberapa tahun kemudian setelah diikuti oleh si pantomim tadi Nicholas Cage mengatakan pada tahun 2011 Dia mengalami pembobolan rumah dan dibangunkan jam 2 pagi Oleh seseorang pria tanpa busana Telanjang wak Yang berdiri di kaki tempat tidurnya Dan pria itu tidak menggunakan baju apapun Kecuali jaket Sambil apa wak? Sambil menjilati es krim Aku ngomong ini aja merinding Astagfirullah gimana seremnya Tuhan jam sekir kali lah pas dia bernikolas kan Bangun-bangun nampak ada cowok Nggak pake baju Jilati es krim Astagfirullahaladzim Tapi untungnya pada saat itu Nicholas ini tetap berusaha tenang wak Dimana dia ini mencoba membujuk si pria itu Untuk meninggalkan rumahnya Dan mengatakan kepada si pria gila ini Bahwa dia ini tidak akan mengajukan tutupan Nah kok balik aja ya Gitu Alhamdulillahnya Anjay tua si stalkernya Akhirnya si Nicholas pun aselamat wak Dan kisah stalker terseram lainnya Adalah yang terjadi baru-baru ini Sekitar bulan April 2020 Kalau nggak salah Dimana ada seorang penguntit Atau stalker asal Jerman Yang bernama Josh Mengancam akan membunuh Nayon Jika si Nayon ini Diam-diam berkencan di belakangnya wak Dan ancaman ini jelas membuat Seluruh fans-fansnya dari Twice ini panik ya kan Nah jadi memang sebelum adanya ancaman tersebut Si Josh ini memang sudah terobsesi kali wak Sama si Nayon Dimana pernah nih ya Dia ini sengaja menginap berhari-hari Di Cheongdam Dong Demi bisa bertemu sama si Nayon Dan hal ini juga disampaikannya Melalui video vlognya Yang diunggah di Youtube pribadinya Pada tanggal 23 Oktober silam Dimana si Josh ini mengatakan Dia sengaja pergi ke Korea Agar bisa bertemu dan berbicara langsung Dengan Nayon wak Josh juga melanjutkan bahwa Dia ini sudah tidak bisa menahan lagi Untuk menunggu bertemu Nayon wak Dan akhirnya dia ini memilih Untuk tetap stay Di Cheongdam Dong tadi Dari tanggal 31 September Sampai 21 Oktober wak Kenapa dia ke Cheongdam Kenapa dia ke Cheong Dong Kenapa dia ke Cheongdam Dong Kenapa dia ke Cheongdam Dong tadi Karena memang dia mengetahui Bahwa keluarganya si Nayon ini Tinggal di daerah tersebut Dan selain itu juga wak ya Si Josh ini pernah mengunjungi Banyak tempat yang sudah pernah Didatangi oleh si Nayon Padahal Nayon gak ada disana Dia cuma mengunjungi tempat Dimana si Nayon itu pernah berada Hal ini masih disampaikan di video vlognya tadi Wak pada tanggal 23 Oktober itu Dimana si Josh ini memperlihatkan dirinya Sedang mengunjungi tempat Yang sering dikunjungi Nayon Josh juga pernah mendatangi Sebuah studio foto Yang pernah dikunjungi oleh member Twice Termasuk Nayon Terus juga si Nayon ini Mengunjungi agen JYP Entertainment Salon, coffee shop Bahkan pergi ke sebuah jalan Dimana si Nayon itu Pernah berfoto disana Gak cuma sekedar mampir aja wak Josh juga langsung bertanya kepada staff Di tempat yang pernah dikunjungi oleh si Nayon tadi Dan betul-betul memastikan Apakah betul si Nayon bener-beneran kesini bang kak Dan juga menanyakan kembali Kapan kira-kira si Nayon ini kesini lagi gitu Dan selain itu juga si Josh ini Memberikan surat dan kontak pribadinya Kepada staff studio foto, cafe tadi tuh ha Agar supaya mereka ini menyerahkan kepada Nayon Kalau Nayon kesana gitu Dan berklaim tau wak Si Josh ini juga mengaku Dia ini sudah berkeliling sampai ke 100 lebih minimarket Di Chengdam Dong tadi Untuk bisa memberikan surat dan kontak dia 100 lebih loh Bukan ke 1, 2, 5 tempat aja Enggak ke 100 lebih Dia sebar di Cheng Dong Nam tadi Dan selain itu wak nih ya Pasti kalian udah tau kan Obsesinya si Josh ini Dikarenakan dia ini jatuh cinta kali sama si Nayon Dan Josh juga mengaku di vlognya Dia mengatakan pada saat hari pertama Dia sampai di Korea Dia mengatakan bahwa itu adalah Momen yang sangat berat Atau momen terberatnya dia wak Karena dia mengatakan Dia gak bisa tidur Dan juga gak bisa makan Karena memang gak bisa ketemu sama si Nayon wak Makan tak kena tidur Terus-terusan tuh dia unggah video vlognya Demi bisa mengungkapkan rasa cintanya Dan kesakitannya yang belum bisa bertemu dengan Nayon Nah kenapa dia tuh upload video di Youtube terus wak Ya itu Supaya nanti nih hadiah tuh bisa viral di Korea Terus Pesan-pesan atau isi hatinya ini Bisa sampai langsung ke Nayon Karena di setiap videonya dia selalu mention nih Kepada semua orang yang melihat dia Untuk membantunya supaya dia ini bisa ketemu sama Nayon Orang judul videonya aja Please help me to get this video to Nayon kok Tapi memang gak digubris tuh wak sama mereka semua Dan selain mengunggah video di Youtube wak Si Josh ini pastilah ya kan Suka mengirimin spam chat Gak ngerti tuh dari Instagram tuh dari kakau Dimana para fansnya Twice ini Sudah menganggap Kalau si Josh Sangat-sangat delusif Ketika mereka ini berhasil membaca screenshot Yang berisi pernyataan Josh Tentang rencananya untuk menjalin hubungan dengan Nayon wak Josh bahkan menyebutkan bahwa Dia dan Nayon nanti akan pindah ke Australia Menua bersama dan melihat Anak-anak mereka tumbuh gitu Dan selain juga menyebutkan rasa cintanya Dan obsesinya kepada si Nayon ini Si Josh ini juga menyebutkan bahwa Dia ini akan pulang ke Jerman sekitar pertengahan Desember Dan sebelum pulang Dia tetap harus memastikan bahwa Dia akan menghampiri CEO-nya JYP Terus ke rumah lamanya Nayon di Chengdam Dong tadi Gedung JYP Untuk tetap menyebarkan surat ini Supaya bisa bertemu sama Nayon wak Dan akhirnya sikap obsesi dari si Josh ini pun Menarik perhatian JYP Entertainment Dimana mereka pun sudah merilis pernyataan resmi Untuk menanggapi insiden dari penguntitan yang dilakukan oleh si Josh Berdasarkan aduan atau laporan yang dilakukan oleh penggemarnya Twice Yang lagi khawatir ini wak Dan JYP ini mengatakan bahwa Mereka akan mencari solusi di jalur hukum Dan akan menambahkan keamanan artisnya wak Dan ya wak ya sampai lah itu puncaknya penggemar Twice ini Makin 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 khawatir lagi Karena si Josh itu gak cuma nyebarkan kontak pribadinya lagi Ke toko-toko tua gak lagi Tapi betul-betul si Josh ini Mengancam akan membunuh Nayon Kalau Nayon ini diam-diam berkencan di belakang dia Dimana akhirnya nih wak ya Di bulan Desember tahun 2019 Josh akhirnya berhasil mendekati Nayon Selama penerbangan Twice kembali ke Korea dari Jepang Nah abis itu dia nge-tweet nih wak Udah diapusin sebenarnya tweetannya sama dia Dimana dia ini mengaku sudah berhasil mendekati Nayon Dalam sebuah penerbangan Dan memberikan surat cintanya langsung ke Nayon Dan setelah kejadian itu akhirnya JYP Entertainment pun Mengajukan perintah penahanan Dan mengajukan gugatan pidana kepada si Josh wak Dan pada tanggal 18 Maretnya Star News melaporkan kalau Perintah penahanan sementara kepada si Josh ini sudah ditarik Karena ada masalah dengan pengirimannya wak Karena apa? Karena Josh udah keburu balik nih ke Jerman Dan menurut sumber Star News dari JYP Entertainment Pengaduan pidananya belum ditarik Dan layanan imigrasi disana sudah diperintahkan Untuk menghubungi tim kepolisian Untuk langsung membawanya ke kantor mereka Apabila si Josh ini datang lagi ke Korea wak Walaupun udah tetap dilakukan perlindungan kayak gitu tuh ha Penggemar-pengemarnya si Nayon ini tetap berusaha Menjangkau JYP Entertainment lagi Untuk melaporkan ancaman baru Dimana dalam screenshot yang dibagikan oleh Akun Instagram Voice Hub Seorang pengguna yang diduga Josh Mengancam akan membunuh Nayon Kalau diam-diam si Nayon ini berkencan di belakang dia Dan ada lagi satu pesan disana yang mengatakan Setiap orang waras akan membunuhnya Dan dalam rekaman audio yang diposting oleh akun lain Yang katanya Josh ini mengatakan Aku tidak akan pernah menyakiti Nayon Tapi jika dia berkencan diam-diam di belakangku Tanpa berbicara denganku tentang hal itu Maka tentu saja aku akan kesal Dan ini adalah hal yang paling normal untuk dilakukan Jika seseorang mengkhianatimu Jika cinta sejatimu mengkhianatimu Dan dia tahu kalau kau betul-betul mencintainya Dan Nayon tahu kalau aku betul-betul mencintainya Dan jika dia ini masih diam-diam berkencan di belakangku Dan dia tentu tahu aku Karena aku sudah pernah berbicara sama dia di pesawat Maka tentu saja bagaimana menurutku Nah itu tuh ada rekaman yang tersirat Sepertinya dia ini ingin mencelakai si Nayon Kalau Nayon ini macam-macam gitu ha Dan selain itu juga ada postingan ketiga di Twitternya Yang membagikan teks tambahan Termasuk ada pernyataan dingin juga Jika dia berkencan secara diam-diam di belakangku Tanpa memberitahuku Tentu saja aku akan 100% membunuhnya Dan akhirnya penggemar Nayon ini langsung melaporkan hal tersebut Ke JYP Entertainment lagi Supaya JYP ini kembali melaporkan Ancaman-ancaman yang diberikan si Josh ini kepada tim kepolisian Dan bagaimana perkembangan dari si Josh ini Aku gak dapetin informasinya Kalau kalian fans twice pasti tau banget Karena aku juga gak ngikutin K-pop sekali Kalian boleh tambahin informasi tersebut di bawah Wak ya Dan selain itu kalau misalnya kita bahas stalker terseram Kalau kita gak bahas saseng Itu tuh kayaknya kurang komplit lah ya Aku juga sebenernya udah pernah bahas sih Sedikit informasi dari saseng ini Di video tentang K-pop aku sebelumnya Aku membahas soal dunia gelap dari K-pop Kalau kalian belum nonton Boleh nonton videonya abis video ini Karena memang aksi dari saseng nih ha Atau fans garis keras yang jahat di Korea Udah bener-bener bikin geleng-geleng kepala Wak Ini aku sebutin aja aksi-aksi mereka yang Uh keselin banget Gak cuma sekedar nunggu di depan rumah idolanya aja Wak Enggak mereka camping Di depan rumah Depan perusahaan artis tersebut Untuk bisa bertemu sama idola mereka Camping rame-rame Pikirlah kalian Dan gak cuma camping aja Mereka ini suka membuntuti kendaraan si idolanya ini Dan halnya juga sering membuat artis-artis disana Yang justru mengalami kecelakaan Karena apa? Karena menghindari mereka dari jalan gitu Wak Dan gak cuma pengen ketemu aja Pasti mereka ini pengen langsung bisa menghubungi Si idola-idolanya nih Wak Dengan cara apa? Mereka bekerjasama dengan provider Provider telepon Untuk bisa mendapatkan itu Nomornya si idola mereka Gak apa-apa ngeluarin duit banyak Gak masalah sama mereka Mereka pun bisa mencari tahu detail Schedulnya si idola-idola mereka ini Sehingga mereka bisa mendatangi hotel mereka Dimana nanti mereka mau makan Nongkrong gitu ha Tahu mereka Dan selain mendedikasikan diri mereka Untuk berburu ini Wak Kayak tadi aku bilang Saseng ini gak apa-apa ngeluarin duit banyak Karena mereka nih rela membeli tiket pesawat Bahkan hotel yang sama digunakan dengan idolanya ini Wak Dan lagi-lagi mereka tuh gak takut Mengganggu privasi idolanya Enggak Bahkan ya ada Saseng yang sengaja Naruh kamera CCTV tersembunyi Untuk mematamatai sang idola Karena pernah waktu itu Member Exo Suho Menemukan ada kamera tersembunyi Di gym hotel tempat dia tinggal Wak Bahkan ada nih seorang fan Saseng yang cewek Dia nyamar jadi cowok Supaya bisa masuk ke kamar mandi Untuk bisa bertemu Exo Dan pernah juga SNSD hampir diculik Oleh seorang fans Ketika mereka nih lagi perform di atas panggung Dan yang paling epic Paling aduhai Paling menjengkelkan Paling aduh geleng-geleng Wak Ada Saseng yang menuliskan Surat darah Sebagai bukti dan kesetiaannya Seperti yang udah pernah dikirim Ke anggota 2PM Ok Taichon ya Kalo gak salah Nyebutnya Ok apa ok Ok Taichon Taichon Yaitu Ok Taichon Darah Wak Aku mencintaimu Alay Kesel aku Gak sampe itu aja Ada juga nih Pengakuan cinta mereka Mereka dedikasikan dengan cara Menyilit-nyilit tangannya Mengukir nama idolanya Sampai berdarah-darah tuh Keluar Nah itu Mereka pengen bilang kalo Oh iya aku nih beda loh Dari fans-fansko yang lain gitu Dan gak itu juga Wak Seiring meledaknya popularitas K-pop Budaya fans yang gak sehat Kayak Saseng ini gak cuman ada di Korea aja Tapi juga ditemukan di beberapa negara Wak Seperti pernah dialami oleh BTS Pada saat mengunjungi Swedia Dimana BTS ini terpaksa berlari-lari Ketika mereka ini dikunjungi Didekati oleh Sasengnya Swedia Tungha Dan ada lagi Ini ya Selain mereka ini tergila-gila Dengan idolanya Ada juga nih Wak Yang anti-fans Yang pasti gak kalah membahayakan juga di Korsel Dimana member dari TVXQ Yaitu Yunho Sempat dilarikan ke rumah sakit Akibat mau diracuni Oleh anti-fansnya Wak Udah gila kali Mau diracunin dia Wak Astagfirullahaladzim Nah menurut psikolog Wak Ulah si Saseng ini Berakar dari keinginan mereka Untuk dikenali Dan bisa terus diingat Oleh sang idolanya ini Wak Dari tingkah-tingkah yang aneh tadi Bukan aneh Membahayakan Ala itu Seolah-olah sepertinya mereka ini Ingin mencari perhatian aja gitu Tapi gak gitu juga lah Wak Pokoknya banyak kali lah Ulah Saseng ini Geling-geling kepala aku Jadi dari video ini Aku bisa mengasih tau Kalo gak semua selebritis Atau orang-orang yang terkenal Itu aman-aman aja Banyak duit Aman gak Wak Mereka juga terancam Dan gak cuma orang terkenal Artis aja kayak gitu Banyak juga kan Orang-orang biasa yang menjadi Sasaran dari stalker Gila-gila ini ha Jadi sekali lagi Aku ingatin buat kalian Khusus yang lagi merantau Apalagi cewek Tolong Wak Hati-hati Jangan keluar malam-malam Sendirian Kalaupun memang terpaksa Minta kawanin Karena kita gak tau Wak Ulah orang-orang di luar tuh Banyak Aduh Geleng-geleng Itulah kenapa aku bilang Orang itu lebih menyeramkan lagi Dibanding setan Kita gak pernah tau Amit-amit Tapi yang jelas Kalian tetap harus hati-hati ya Oke jadi itu tadi videonya Wak Aku pengen kali denger pendapat kalian Soal stalker-stalker terseram ini Apakah kalian punya cerita Yang lebih menegangkan lagi Seputar stalker terseram Bisa komen di bawah Atau mungkin jangan-jangan Kalian merupakan Salah satu orang Yang menjadi Korban dari stalker Atau penguntit Bisa sharing pengalaman kalian di bawah Aku pengen banget denger Dan pengen banget baca Stay safe ya Wak Oke Wak Jadi sekian dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk ide dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tau Kalau aku upload video baru Follow aku di Instagram Nady Opara Dan jangan lupa Untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama Tau informasi menarik Dan menegangkan Dari channel aku See you next video Wak Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax